Inilah maksud menjadi kepala, bukan ekor. Selalu naik, tidak pernah turun ya. Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Jadi kepala ini selalu digembar-gemburkan oleh dari Nasrani ya. Baik Nasrani Katolik maupun Nasrani Protestan. Saudara-saudara, kita harus jadi kepala, jangan jadi ekor. Kamu ngerti gak definisi kita jadi kepala itu apa? Ngerti gak? Ulangan 28 ayat 13. Kita bisa jadi kepala, betul. Gak jadi ekor nih, betul kepala. Naik gak turun, betul. Asal, nah ini dia asalnya ini. Asal ini gak pernah dibaca. Asal yang mengangkat itu Tuhan. Anda jadi kepala sok-sok merasa jadi kepala. Tapi yang ngangkat ya, pendeta seniormu. Jadi kepala itu yang ngangkat harus Tuhan. Siapa Tuhan? Ya Yesus lah. Siapa Allah? Ya Yesus lah. Anda merasa jadi kepala, tapi Anda menolak Yesus Allah. Ya Anda bukan jadi kepala. Itu gede kepala kalau itu. Ulangan 28 ayat-ayat 13 ya. Tuhan, Yahweh, mengangkat kita menjadi kepala, bukan ekor. Naik, bukan turun. Di dalam Efesos 1 ayat 22 maupun 1 Korintus 11 ayat 3. Yesus adalah kepala K. Huruf besar. Bukankah huruf kecil. Kristus, Yesus adalah kepala K. Huruf besar segala yang ada. Artinya Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Kepala K. Huruf besar. Ingat ya, di dalam Efesos 1 ayat 22 dan Efesos 4 ayat 15. Nah, kalau kita menjadi kepala, diangkat oleh Yesus menjadi kepala. Artinya kita itu ya sesuai dengan Yesus lah. Telah meneladani Yesus lah. Kita itu harus seperti Yesus lah. Ya. Apa sih maksudnya? Ya. Apa maksudnya Yesus menjadikan kita itu menjadi kepala. Maksudnya kepala itu dekat atau salah satu bagian kepala adalah perkataan. Apa mulut yang mengeluarkan perkataan. Yesus berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita diangkat jadi kepala. Nah, maksudnya kita itu harus selalu menuruti firmanku, kata Yesus. Di dalam Wahyu 3 ayat 8. Jadi kalau Anda, Anda merasa itu jadi kepala. Padahal Anda menolak. Menolak firman Yesus. Menolak Alkitab. Ya. Yesus Tuhan Allah kamu tolak. Yesus satu-satunya Tuhan kamu tolak. Yesus satu-satunya Allah kamu tolak. Allah itu bagi kami ada Allah nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Lalu kamu berkuar-kuar, nyebar bau mulut. Kita jadi kepala. Itu Mbel Gedes itu. Ya nipu itu. Ya. Kalau Anda jadi kepala. Maka Anda harus menjadi seperti Kristus. Yesus menyuruh kita jadi kepala. Artinya kita tetap berpegang pada firmanku tuh, Wahyu 3 ayat 8. Dan tidak pernah menyangkal nama Yesus. Itu maksudnya jadi kepala. Kalau kepala itu selalu naik, nggak ada kepala kok. Nunduk ya, angkat kepala, tegak kepala ya. Jangan kok jadi kepala begini, terus nanti jalannya gimana. Ya. Itu jadi kepala. Bukan ekor. Bagaimana dengan ekor? Ekor itu selalu di belakang. Ekor itu selalu mengekor. Itu selalu mengekor. Ya, ekor itu berjauhan dengan kepala. Ya. Ekor jauh dari kepala. Tapi ekor dekat dengan anus. Betul. Makanya semua gereja yang doktrinnya adalah doktrin anus. Kok anus bah? Tertuli anus. Makanya bukan kebetulan. Gereja itu, gereja itu, apa, mendewa-dewakan atau meninggikan tertulianus. Karena dia jadi ekor. Ya. Kenapa tertulianus? Ya, karena jadi ekor. Ekor itu dekat sama anus. Kalau kepala itu dekat dengan firman. Dari mulut. Dari mulut alah. Kalau ekor, ekor jadi anus. Pernah naik nggak? Ekor nggak ada. Ya. Kalau tegak ekor, nggak ada. Ada tegak ekor. Ekor itu selalu di belakang, selalu di bawah. Dekat dengan anus. Gereja-gereja yang jadi ekor. Pendeta yang jadi ekor. Pasti dia dekat anus. Jauh dari firman. Pasti. 85 persen gereja-gereja pendeta romo-romo adalah gereja yang, apa, pendeta romo-romo yang ekor. Jauh dari alah. Jauh dari kitab suci. Jauh dari firman alah. Dekatnya ke anus. Betul. Tertulianus. Nggak pernah sadar kita. Anda yang memuja-muja anus, yaitu tertulianus. Ya. Itu di ekor itu. Nggak akan dia jadi kepala. Nggak akan dia mengakui Yesus Allah. Biar Anda jungkir balik kayak apa juga. Ekor tetap tidak bisa jadi kepala. Biar Anda salto, gitu. Menebar pesona. Tetap aja penyembah Bapak itu jadi ekor. Bapak iblis kok. Bapak bertanduk kok. Emang ada penyembah Bapak masuk surga? Kakak ada. Para pendeta-pendeta yang terutama sudah usur. Sudah usur. Ayo, tobat. Di detik-detik terakhir loh. Daripada kamu masuk alam maut, ngapain? Tidak ada penyembah Bapak masuk surga. Nggak ada. Teritunggal masuk surga. Kakak ada. Kakak pernah ada. Catat baik-baik. Kalian para jemaat mikir-mikir. Mikir-mikir-mikir. Pendeta romo-romo. Mikir-mikir. Tidak ada penyembah Bapak masuk surga. Tidak ada teritunggal masuk surga. Tidak ada segitiga masuk surga. Jadilah kepala mengikut kepada firmanku. Itu lihat tuh. Wah itu tiga yang delapan. Jangan jadi ekor. Ekor deket anus. Astagfirullah. Pak pendeta hadirin. Jelasinya. Jelasinya. Sepertinya. Aduh. Bikin merah kuping. Tapi ya bener kok. Semua gereja itu mendewa-dewakan. Meninggikan memuliakan tertuli anus. Lekan deket anus. Anus itu ekor. Segitunya. Apalagi ya. Biar njeglekin. Njeglekin para pendeta romo kan kayak gitu. Kuar. Kuar. Terus. Yesus baik. Yesus hebat. Yesus luar biasa. Yesus ajaib. Yesus penyembuh. Kalau Yesus luar biasa yang kamu sembah Yesus dong. Kenapa yang kamu sembah Bapak bertanduk. Bapak Iblis. Tidak pernah ada penyembah Bapak masuk surga. Very clear toh. Kami jadi kepala. Kami jadi kepala. Kalau kepala kamu menuruti firmanku dan tidak pernah menyangkal nama Yesus. Kalau kamu ngaku doang merasa jadi kepala. Padahal kamu mendewa-dewakan anus. Anus itu deket ekor. Tak kasih tau. Astagfirullah. Semua gereja 85% Mendewa-dewakan tertuli anus. Anus itu deket ekor. Biarin pakai bahasa begini ya. Biar mereka njeglek sekalian ya. Para pendeta-pendeta romo-romo sekolah teologi Itu njeglek dengan sebegini. Jedotin jidat ke tembok kamu. Penyesatan gak berhenti-berhentinya ya. Yesus yang Allah di donkrit. Udah uzur pendetanya loh. Ya gak tobat-tobat. Yesus yang Allah kamu donkrit. Kamu turunkan derajatnya. Cuma jadi anak. Cuma jadi perantara. Yang masih sujud pada Bapak Iblismu. Bapak bertanduk. Iblis Bapamu. Dianus 8 tempat-tempat. Kuar-kuar. Yesus baik. Yesus ajaib. Yesus. Yesus apa? Yesus luar biasa. Kalau Yesus luar biasa. Yang kamu sembah ya Yesus dong. Sebagai orang Kristen itu penyembah Yesus. Bukan penyembah Bapak. Ngerti. Dan Yesus tidak pernah berkata. Aku ini Bapak. Gak pernah. Jadi very clear itu maksudnya. Menjadi kepala. Bukan ekor. Jangan deket-deket anus ya. Anus itu tempatnya di ekor. Jangan mendewa-dewakan tertuli anus ya. Pencetus tritunggal adalah tertuli anus. Maka semua 85% gereja. Mendewa-dewakan anus. Anus itu deketnya ekor. Pendeta-pendeta yang mendewakan tertuli anus. Pendeta-pendeta yang mendewakan tertunggal. Kamu pendeta ekor. Romo-romo tertunggal. Kamu romo ekor deket anus. Tertuli anus. That's it.